Pemerintah ini sedang menyiapkan masa transisi dari pandemi ke endemi Pandangan Bang Diki sebagai epidemiolog, apakah Indonesia tetap benar-benar siap untuk menghadapi masa transisi Dan apa saja ini kakor yang harus dipenuhi agar kita bisa menjalani masa transisi dari pandemi ke endemi Ya sebetulnya yang harus difahami saat ini adalah bahwa kita dalam status pandemi ini Itu merujuk pada status yang disematkan atau ditetapkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia Jadi WHO lah yang memiliki kewenangan penuh sesuai konvensi internasional yang disebut dengan International Health Regulation Untuk menetapkan maupun mencabut status pandemi Nah Indonesia sebagai anggota WHO sudah meratifikasi International Regulation itu Dan kebetulan saya terlibat di revisinya tahun 2005 beberapa puluhan tahun lalu Nah ini artinya secara regulasi internasional ya Indonesia mau gak mau Mau nyatakan saat ini endemi ataupun tidak ya tetap terikat ini masih pandemi Nah oleh karena itu adanya wacana pemerintah menyiapkan masa transisi ke endemi Atau epidemi atau bahkan terkendali harusnya ke arah terkendali Itu adalah upaya untuk mempersiapkan saja Mempersiapkan biasanya kriterianya yang disiapkan Karena endemi itu ada kesepakatan terhadap berapa jumlah orang yang sakit Berapa jumlah orang yang dirawat di rumah sakit Dan berapa orang yang meninggal yang masih dianggap sebagai bisa diterima Bisa diterima oleh kapasitas kesehatan di satu negara, satu wilayah Nah itu yang akan ditetapkan Umumnya misalnya kematiannya gak lebih dari 5 atau gak lebih dari 10 Per 1 juta atau per 100 ribu dulu misalnya Nah ini yang tentu harus disiapkan Nah itu yang disebut transisinya Itu yang transisinya Dan bahwa apakah kita siap? Ya kita harus siap Dan saat ini sebetulnya kita sudah dalam Bukan saya saat ini Dari sebelum gelombang ketiga ini Kita sudah dalam fase transisi itu Jadi fase transisi itu adalah fase yang memang Ke arah pemulihan aktivitas Semua aktivitas di luar sektor kesehatan memang harus segera mulai dipulihkan Ini tahun ketiga nih Kita nih masuk tahun ketiga Masyarakat tidak bisa juga terus menerus terlalu terbatas Tapi ya kewajiban pemerintah adalah memastikan Kepelonggaran itu dalam skema yang aman Sehingga tidak memperburuk Dan juga tidak juga memperburuk Bukan hanya masalah memperburuk kesehatannya Tapi tidak memperburuk juga Aspek ekonomi, sosial gitu Jadi inilah yang disebut transisi Medcom.id A part of Media Group Network Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih telah menonton Medcom.id, a part of Media Group News